oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau membagikan sebuah cerita saya tentang penanaman terong dan ini saya menyemprotkan pakai balsam sudah 3 kali ya karena ini balsam mengandung penyakit virus yang tidak masuk ke tanaman kita balsam ini sangat bermanfaat balsam bukan untuk orang saja ya, orang sakit saja ini bisa juga buat tanaman ini penemuan yang terbaru buat saya, dan saya akan perlihatkan ini tanaman saya yang pakai semprotnya pakai balsam 3 kali dan ini penyakit kuningnya juga jarang ini tidak ada yang daun menguningnya hanya satu atau dua dan ini ada tetangga saya yang tidak pakai balsam ya belum tahu daunnya pada menguning ini punya tetangga saya ini daun yang pada menguning dan punya saya alhamdulillah karena disemprot pakai balsam 3 kali ini alhamdulillah sangat hijau daunnya ini balsam sangat bermanfaat dan sangat membantu kita cuma modal 15 ribu ini bisa jadi puluhan kali penyemprotan dan nanti akan saya perlihatkan untuk bagaimana pembuatan untuk penyemprotannya punya tetangga saya sangat sayang sekali karena tidak mengikuti kata saya nanti saya akan berkunjung ke tetangga sebelah yang serempak penanaman di musim hujan ini oke ini saya berkunjung di terongnya tetangga saya juga ini sayang sekali karena di musim ini banyak yang pada layu ini sayang sekali terongnya pada layu pada layu dan beda sama terong saya yang saya perlihatkan tadi ini pada layu sangat sayang sekali oke terima kasih oke ini saya akan berkunjung di kebon cabainya pak jani ya ini saya akan memperingatkan ketahanan penyakit dan apakah mengganggu sebuah pembuahan dan pembungaan kata orang karena balsem bisa merontokkan buah tapi ini saya yang akan perlihatkan buahnya atau rontok atau menjadi buah lebat ini kebon cabai pak jani tapi ini ternyata biasa saja malahan lebat ini cabai yang pakai balsam ini dari kecil ya dari umur tanam dua minggu dia sudah disemprotkan ini sangat membantu sekali ya dan buat teman-teman yang ingin mengikuti atau ingin mencobanya harap tonton video saya dan video penyampurannya agar tidak ada masalah ini kebon cabainya ya kebon cabai pak jani yang pakai balsam dan saya akan berkunjung di kebon cabai tetangganya yang tidak pakai balsam cabai sangat membantu sekali ini walaupun kecil kecil tapi lebat buahnya dan dan saya coba akan memperlihatkan punya tetangga saya tetangga pak jani ini tidak bakal masalah untuk pembuahan oke karena balsam sangat membantu teman-teman mungkin di rumah akan mencobanya untuk pembuatannya nanti kita akan contohkan contohkan di rumah oke ini saya akan berkunjung di tetangga teman saya teman-teman